Intro Selamat pagi sahabat kreatif, senang sekali saya Nikira Hardian bersama tim guru keliling Kali ini mengunjungi kediaman salah seorang siswa SLB Cendana Rumbay Tepatnya di Jalan Berdikari, Pekanbaru Pembelajar apakah yang akan dibahas di hari ini? Ikuti program belajar di Pro 2 Pekanbaru, Guru Keliling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat kreatif, senang sekali kita berada di program Belajar di Pro 2 RR Pekanbaru, Guru Keliling Dan kali ini kita bersama dengan salah seorang guru dari SLB Cendana Rumbay Ada Ibu Dini Anggini SPD Dan pembelajaran kali ini tentang tematik dengan tema kegiatanku Bersama siswa Adrian Habibi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya berada di rumah seorang siswa yang bernama Adrian Habibi Dia siswa kelas 6 penyandang autis Dia merupakan siswa yang cukup aktif dan kreatif berada di sekolah Dan pada hari ini saya akan memberikan sebuah pelajaran kepada Habibi Ya Habibi, Habibi siap? Siap Sahabat kreatif yang ada di rumah siap? Nah dan juga anak-anak ibu yang berada di rumah Kita siap untuk belajar ya semuanya Nah sebelum belajar biasanya kita membaca doa Doa Ya Habibi? Ya Doa kita biasanya di sekolah sebelum belajar apa? Al-Fatihah Kita baca Al-Fatihah Balik sama-sama kita membaca doa Doa Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Maliki yaumiddin Iyakanakku duwai Iyakanastain Iyidinas sirotol mustaqim Sirotol hazinaan amta alaihim Khairil makdubi alaihim Walabdolin Amin Nah Habibi semangat untuk belajar hari ini Semangat Semangat ya Hari ini kita belajar tematik yaitu temanya tentang kegiatanku Subtemanya tentang kegiatan di akhir pekan Iya Ibu mau tanya kepada sahabat kreatif Dan anak-anak ibu yang berada di rumah Dan tentunya juga kepada Habibi yang sekarang ini berada di samping ibu Apa itu kegiatan? Kegiatan disebut dengan apa? Kegiatan Iya siapa yang tahu? Anak-anak ibu yang di rumah? Sahabat kreatif? Iya Kegiatan itu disebut juga dengan aktivitas Aktivitas Atau pekerjaan yang kitalah lakukan Nah sekarang Habibi Apa ya aktivitasnya selama di rumah? Main sepeda Main sepeda Apa lagi? Main sepeda Siapa lagi aktivitasnya yang biasa dilakukan? Nyapu rumah Nyapu rumah Membantu orang tua Membantu orang tua Siapa lagi? Cuci piring sih bisa? Bisa Habibi bisa cuci piring? Bisa Iya pintar sekali anak ibu ini Bisa cuci piring Piring Bisa membantu ibu Menyapu Mencuci piring Terus apa lagi? Apa lagi? Belah Belajar Belajar Iya Mencuci kain Mencuci kain juga bisa? Bisa lah Mencuci kain Nah sekarang ibu mau dengar cerita Cerita Habibi Cerita kegiatan Habibi di akhir pekan Apa cerita Habibi? Cerita Habibi tentang Tentang apa ceritanya? Kegiatan di akhir pekan Iya Kegiatan di akhir pekan Habibi Apa biasanya yang Habibi lakukan? Bermain sepeda Bermain sepeda Coba ceritakan dikit bi Habibi main sepedanya hari apa? Sabtu Hari Sabtu Jam berapa? Jam 4 setelah asyar Iya jam 4 setelah asyar Sekarang gimana ceritanya bi? Ceritanya gini Iya gimana gini? Di keliling Keliling jalan berhenti kari Iya pada hari Sabtu Hari Sabtu Setelah sholat Setelah sholat asyar Habibi Habibi bermain sepeda Sepeda Bersama teman-temannya Iya bermain sepeda Bersama teman-teman di 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 mana main sepedanya? Di keliling 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 Berdikari Iya kegiatan Habibi Pada akhir pekan dia bermain sepeda Habibi bermain sepeda Keliling jalan berhenti kari Bersama siapa Habibi? Teman-teman temannya Bersama teman-temannya Sama si Rasit Sama si Aigdil Sama si Ica Iya ternyata banyak ya Teman-teman Habibi Habibi senang 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 Iya Habibi Dari kegiatan tersebut Habibi naik sepeda Keliling komplek Keliling jalan berhenti kari Naik sepeda bersama teman-teman Nah itu merupakan kegiatan Habibi di akhir pekan Nah sekarang Banyak lagi kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan di akhir pekan Bisa membantu orang tua Boleh Bisa bersepeda Boleh Atau kita bisa berkebun Boleh Atau kita bisa berolahraga Boleh juga tuh Boleh juga Kita tapi gak usah Apa Gak usah keluar Ke tempat yang rame Ya Usah ke tempat rame Kita Olahraganya Atau Berkegiatannya di dalam rumah Aja Karena sekarang Di rumah saja Ya di rumah saja Sekarang kondisinya Gimana Habibi Pandemi Corona Iya pandemi Corona Kalaupun kita harus keluar Kita harus memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menjaga jarak Oke Nah sekarang ibu ada Teks bacaan Mana ya teks bacaan ibu tadi Nih teks bacaan Sekarang coba Habibi Baca teksnya Berkunjung ke rumah nenek Iya berkunjung ke rumah nenek Itu ada sama tuh Sama tuh Iya Habibi baca yang ini ya Baca Pada hari satu Nina pergi ke rumah nenek Di Surabaya Nina sudah satu bulan Tidak berjumpa dengan nenek Iya Nina pergi sendiri Tanpa diantar oleh ibu dan ayahnya Nina pergi ke rumah nenek Naik kerta api Tiket kerta api dari Jakarta Ke Surabaya 8 ribu 30 menit setelah keberangkatan Nina sudah sampai di rumah nenek Nina sangat senang ketemu dengan neneknya Karena hari Senin Nina akan masuk sekolah Hari Minggu Nina kembali ke rumahnya Nina lebih memilih naik ongkos bis Dan ongkos bisnya Nina lebih memilih naik bis Dan ongkos bisnya Nina lebih memilih naik bis Dan ongkos bisnya 10 ribu Nina membayar Pakai uang pecahan 20 ribu Yang dikasih nenek Kemudian Superbes mengembalikan Uang Nina 10 ribu lagi Ini teks ceritanya tentang kegiatan Nina di akhir pecahan Apa kegiatan Nina di akhir pecahan Dari berdasarkan teks yang Habibie baca tadi Sahabat kreatif atau anak-anak ibu yang ada di rumah Apa kegiatan Nina di akhir pecahan Ke rumah nenek Ke rumah nenek Iya berkunjung ke rumah nenek Kegiatan Nina di akhir pecahan berkunjung ke rumah nenek Rumah nenek Nina di Surabaya Nina sudah tidak berjumpa neneknya selama berapa bi? Satu bulan Satu bulan Selama satu bulan Nah Ibu ada pertanyaan Sahabat kreatif yang ada Dan teman-teman Atau anak-anak ibu yang berada di rumah Siapa yang bisa jawab? Habibie? Bisa Iya pertanyaannya Yang pertama Apa judul teks bacaan tersebut? Siapa yang tahu? Sahabat kreatif atau teman-teman yang di rumah? Siapa tahu Habibie? Tahu Iya tahu Habibie apa judulnya? Berkunjung ke rumah nenek Nek Habibie pintar Berkunjung ke rumah nenek Nenek Mohon maaf ya pensilnya kok Mohon maaf ya pensilnya nih Bagaimana pensilnya? Ini lah Ini kenapa pensilnya? Berkunjung Berkunjung ke rumah nenek Udah habibie? Ini yang dibuat nih Ke rumah Iya judul teks tersebut Berkunjung ke rumah nenek Nenek Siapa lagi yang tahu? Siapa yang pergi ke rumah nenek? Siapa yang pergi ke rumah nenek? Anak-anak ibu yang ada di rumah Dan sahabat-sahabat kreatif tahu? Siapa yang berkunjung ke rumah nenek? Nina Nina Iya pintar yang berkunjung ke rumah nenek Nina Pada hari apa? Nina pergi ke rumah nenek? Ayo siapa yang tahu? Sabtu Sabtu Iya Habibie pintar sekali Nina Pergi ke rumah nenek Pada hari Sabtu Di mana rumah nenek Nina? Di Surabaya Iya pintar Habibie Rumah nenek Nina berada di Surabaya Nah Sekarang Nina pergi ke rumah nenek Naik apa? Siapa yang tahu? Kereta api Iya kereta api Nina naik ke rumah nenek Pergi ke rumah nenek Naik kereta api Kereta Api Nah untuk berikutnya Sahabat-sahabat kreatif Dan Anak-anak ibu yang berada di rumah Dengarkan soalnya baik-baik ya Soalnya yaitu Berapa tiket kereta api tersebut? 8.000 Iya pintar sekali Tiket kereta api Dari Jakarta ke Surabaya 8.000 8.000 rupiah Rupiah Oke bi Oke satu lagi bi Berapa kembalian uang Nina? 10.000 10.000 10.000 Udah selesai ditulis? Nah Iya Dari tekst tersebut Itu judulnya Berkunjung ke rumah nenek Itu kegiatan Nina di akhir pekan Berkunjung ke rumah nenek Rumah nenek Nina berada di Surabaya Iya Nah Jadi Masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan di akhir pekan Tadi kegiatan Habibi di akhir pekan yaitu apa tadi Bi? Bermain sepeda Bermain sepeda Ada lagi kegiatan Habibi yang lain? Olahraga Olahraga Habibi olahraga apa? Lari Lari Bulu tangkis Bisa Habibi main bulu tangkis? Bisa 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 main bulu tangkisnya di mana? Lapangan Lapangan Iya Bintar Apa lagi? Berolahraga Main bulu tangkis Siap tuh? Main sepeda Main sepeda Jogging lari Jogging Iya Yang Paling penting Kita harus Tetap menjaga Kesehatan Kesehatan Dengan rajin Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Menjaga jarak Iya Pintar Nah Untuk sesi Yang pertama Kita Tutup dulu sampai disini Nanti kita lanjut lagi Sesi kedua Ya Bibik Sesi kedua nya adalah Tentang transportasi Iya Nanti kita lanjut lagi Untuk sesi kedua Oke Sahabat-sahabat kreatif Dan anak-anak ibu yang berada di rumah Nanti kita lanjut lagi ya Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zul Ikram MPD Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Didampingi oleh Bapak Dr. Randus Muhammad Buntur Selaku Kabit Pendataan Dan Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Memberikan apresiasi Terhadap program Guru Keliling Yang ditaja oleh RRI Kota Pekanbaru Bekerjasama dengan Pengelola Pendidikan Khusus dan layanan khusus Yang ada di Kota Pekanbaru Di Provinsi Riau Untuk itu Atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kami memberikan apresiasi Yang sangat tinggi sekali Karena pada saat ini Kita membelajarkan anak Pada masa pandemi COVID-19 Maka menjadi sebuah keharusan Bagi kita bersama Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Ini dapat kita berikan layanan Pembelajaran dengan baik Dengan program Guru Berkeliling Kami memberikan ucapan terima kasih Yang setinggi-tingginya Pada kawan-kawan guru RRI Pekanbaru Sehingga program ini Maslahat dan bermanfaat Untuk anak-anak kita Di sekolahnya masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Romadona Kepala SLB Cendana Rumbai Mengapresiasi terhadap program Yang digagas oleh RRI Pekanbaru Dengan program guru keliling Dan ini sangat bersinergi Dengan program yang ada di SLB Cendana Rumbai Yaitu guru kunjung Dan kami mengharapkan Kedepannya untuk lebih berkaryasi Dan membantu anak-anak kita Yang mengalami hambatan dalam belajar Dan kami ucapkan terima kasih Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat kreatif Dan anak-anak ibu yang berada di rumah Kita masih melanjutkan pelajaran kita hari ini Bersama Habibie Masih dengan tema kegiatanku Nah berdasarkan teks yang Habibie baca tadi Yaitu tentang berkunjung ke rumah nenek Nah dari teks tersebut Nina pergi ke rumah nenek naik apa? Naik kereta api Naik kereta api Iya betul Naik kereta api Kereta api itu disebut dengan apa? Transportasi darat Iya disebut dengan transportasi darat Oke Sahabat-sahabat Kreatif dan anak-anak ibu yang berada di rumah Apa itu transportasi? Siapa yang tahu? Apa pengertian dari transportasi? Pengertian transportasi? Bisa Coba Bik Pengertian transportasi adalah Permindahan manusia atau barang dari Satu tempat ke tempat lainnya Dengan menggunakan sebuah kendaraan Yang digerakkan oleh manusia atau mesin Iya betul Habibie Plus dulu untuk Habibie Iya Transportasi itu adalah Perpindahan manusia atau barang Dari satu tempat ke tempat lainnya Menggunakan sebuah kendaraan Yang digerakkan oleh manusia atau mesin Nah Sekarang ibu kasih contoh Tunggu dulu Coba Habibie ulang lagi Apa itu transportasi? Darat Bukan pengertian transportasinya apa? Pengertiannya adalah Permindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya Menggunakan sebuah kendaraan Yang digerakkan oleh manusia atau mesin Iya Misalkan gini Habibie berjalan kaki dari rumah Habibie berjalan kaki menuju sekolah Apakah itu disebut dengan transportasi? Enggak Tidak Tidak Iya Habibie pintar Kenapa tidak? Karena Habibie tidak menggunakan kendaraan Kendaraan Tapi kalau misalkan Habibie pergi ke sekolah Naik motor diantar sama ibu Iya diantar sama ibu Itu disebut transportasi Transportasi ya Disebut dengan transportasi Karena apa? Karena Habibie naik kendaraan motor 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 Iya pintar sekali Motornya ada merek apa saja Ada bit Ada spray Ada bit Ada spray Eh apa lagi? Apa lagi ya? Apa lagi? Itu ajalah Itu ajalah Ada bit Ada spray Itu aja Motornya Ada minyok Ada Motor Motor apa? Yang motor bit street itu punya ibu kan? Oh bit street Kalau Habibie pergi sekolah diantar ibu Pakai apa? Motor Pakai motor Motornya apa? Motor Honda Supra X Motor Honda Supra X Pintar Habibie Iya motor Alat transportasi Habibie pergi ke sekolah itu mau? Motor Motor Siapa yang bawa motor Habibie atau ibu? Ibu lah ya mbak Oh ibu Iya Habibie masih kecil belum bisa bawa motor Belum boleh pak motor Habibie masih kecil Aku kan udah besar udah mau sempe Udah mau sempe iya Kan umurnya belum cukup mau bawa apa bawa motor Anak dibawa umur gak boleh bawa motor Ini saja Iya Nah Intinya kalau yang bisa disebut dengan transportasi itu perpindahan baik itu manusia atau barang yang menggunakan kendaraan Baik kendaraannya itu digerakkan oleh mesin atau digerakkan oleh manusia Pas itu Apa? Gue kan pakai sepeda Iya Habibie pakai sepeda Itu kan digerakkan oleh manusia Iya Sepeda digerakkan oleh manusia Iya kayak kemarin Habibie katanya kegiatan akhir pekannya bersepeda Sepeda Iya sepeda itu disebut juga dengan alat transportasi Sepeda itu alat transportasi yang digerakkan oleh manusia 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 Karena dia dikayu Dikayu Jadi sepeda itu alat transportasi yang digerakkan oleh manusia Iya Nah alat transportasi itu juga terbagi tiga Apa aja? Yang pertama transportasi darat adalah kendaraan Yang kedua Semua kendaraan yang melakukan operasinya di daratan atau di jalan Iya transportasi darat Yang kedua Udara Adalah semua kendaraan yang melakukan operasinya di udara Udara Yang ketiga transportasi air Adalah semua kendaraan yang melakukan operasinya di atas permukaan air Air Iya pintar Transportasi itu terbagi menjadi tiga Alat transportasi bagi tiga Transportasi darat Transportasi air Transportasi udara Iya Kalau misalkan Apa? Motor Itu alat transportasi apa Bi? Darat Darat Iya Alat transportasi darat Sekarang Habibi punya Di rumah punya alat transportasi apa? Apa aja? Tiga Apa aja tuh ada tiga Darat Laut Udara Iya ada darat Laut dan udara Alat transportasi Habibi di rumah Ada apa? Misalkan ada motor Ada Ada motor Ada sepeda Mobil Iya ada mobil juga Nah semua itu merupakan alat transportasi Darat Darat Nah sekarang Ibu ada Ini Ibu punya Gambar Habibi Pilih Bilang transportasi darat Iya Ini ada banyak nih Ada rakit Pesawat Perahu Ketap Bendy Iya Habibi pilih Mana yang merupakan alat transportasi darat Mana yang merupakan transportasi udara Iya Habibi Kita ambil lah Paknya dulu ya Yang kedua Motor sih bisa Yang kedua motor Nah disini Habibi taruh alat transportasi darat Ini transportasi Air 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 Nah dan disini Transportasi udara Sekarang coba Itu apa? Motor Motor terbang langsung alat transportasi apa? Darat Darat Iya Transportasi darat Lanjut Selepas itu apa lagi ya? Lanjut Mobil Ini juga masuk dalam transportasi darat Iya Alat transportasi darat Ada mobil Apa lagi? Bendy Bendy Alat transportasi apa? Darat 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 Pintar Kereta api mana? Eh sepeda 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 Iya sepeda alat transportasi apa? Darat Darat juga ya Bentar Darat sini ya Biar dia gak jatuh Apa lagi? Bendy mana ya? Apa lagi? Ini sepen Apa lagi? Rakit Ini rakit alat transportasi apa? Air Ini Oh iya Kereta Api Terus apa lagi? Transportasi air Transportasi air? Ya alat transportasi air Mana aja? Ada samp? Sampan Sampan Apa lagi? Rakit Ada rakit Perahu Z Perah Perah U Udara juga Udara juga Udara juga Apa lagi? Helikopter Helikopter Apa itu? Alat transportasi? Udara Udara Rokit Itu apa? Rokit Rokit Termasuk alat transportasi apa? Udara Sampan Sampan Balon Udara Balon Udara Nah Ini Habibi Sudah Tempelkan Jenis-jenis alat Transportasi Berdasarkan Alat transportasi Darat Air Dan Udara Sekarang Coba Habibi Sebutkan Alat transportasi Darat Apa aja Contohnya? Motor Sebut dulu Alat transportasi Darat Contohnya? Motor Mobil Pendi Sepeda Kereta api Kereta api Selara ini? Transportasi air Sampan Rakit Pahu Jet Ski Kapal Transportasi udara Udara Usawat Usawat tempur Helikopter Rokit Balon Iya Nah Ini semua Merupakan Alat transportasi Alat transportasi Ini Dibagi-bagi Berdasarkan Jenisnya Ada alat Transportasi Darat Dan juga Ada alat Transportasi Air Dan alat Transportasi Udara Nah sekarang Ibu tanya Habibi Kalau misalkan Sampan Ini termasuk Alat transportasi Air Iya Alat transportasi Air Siapa yang tahu Sahabat kreatif Dan anak-anak Ibu yang ada Di rumah Sampan ini Merupakan alat Transportasi Air Digerakkan Oleh mesin Atau digerakkan Oleh manusia Siapa yang tahu Sampan digerakkan Oleh manusia Secara Di Dayum Dayum Iya Sampan Merupakan Alat Transportasi Air Yang digerakkan Oleh manusia Manusia Nah sekarang Ini gambar apa Bi Helikopter 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 Merupakan alat Transportasi Udara Udara Alat Transportasi Udara Itu ada Helikopter Helikopter Digerakkan oleh Manusia Atau Digerakkan oleh Mesin 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 Oke Habibi ini Pintar sekali Tepat tangan Helikopter Merupakan Alat Transportasi Udara Yang digerakkan Oleh Mesin Nah sekarang Apa lagi ya Sahabat-sahabat Kreatif Dan Anak-anak Ibu yang ada Di rumah Siapa yang tahu Siapa yang tahu Kalau Sepeda Sepeda itu Termasuk alat Transportasi Darat Ya sepeda Digerakkan Oleh Manusia Secara Digayuh Kayuh Ya dikayuh Sepeda Alat Transportasi Darat Yang digerakkan Oleh Manusia Manusia Nah Sekarang Ibu tanya Habibi Habibi Udah pernah Naik alat Transportasi Darat Apa aja Mobil 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 Motor Juga Udah Apa lagi Sepeda Sepeda Kereta api Belum Kereta api Belum Bendy juga Belum Bendy juga Belum Apa lagi Alat Transportasi Darat Bentor Bencak Motor Oh bentor Bencak Motor Habibi Dapatlah Naik Bentor Sudah Udah Tapi Belum 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 Terus Apa lagi Yang pernah Habibi Naik Alat Transportasi Darat Selain Yang ada Di gambar Ini Apa lagi Contoh Alat Transportasi Darat Yang Habibi Ketahui Transportasi Darat Yang lain Mobil Taksi Boleh Mobil Taksi Siapa Apa lagi Pemadam Kebakaran Apa Pemadam Kebakaran Mobil Pemadam Kebakaran Apa lagi Bus 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 Riau Bus Riau Terus Apa lagi Mobil Ambulan 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 Terus Apa lagi Harus Apa lagi Yang Transportasi Darat Pikir Apa lagi Gajah Gajah Iya Lanjutnya Ini Transportasi Air Iya Alat Transportasi Air Selain Sampan Rakit Perahu Jaski Kapal Selain Ini Apa lagi Speedboard Speedboard Iya Habibi Habibi Sudah Pernah Naik Speedboard Belum 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 Siap Alat Transportasi Udara Habibi Sudah 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 Pesawat Iya Habibi Pernah Pesawat Jakarta Jakarta Sama Siapa Sama Pak Teguh Waktu itu Pergi Pramuka Sama Pak Teguh Iya Naik Pesawat Iya Iya Itu Pesawatnya Digerakkan Oleh Manusia Mesin 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 Habibi Takut Naik Pesawat Enggak Berani Berani Selain Pesawat Apa lagi Yang pernah Habibi Naik Apa lagi Yang Pernah Gue Pernah Pesawat Itu Waktu itu Ke Jakarta Pergi Pramuka Ada lagi Naik Pesawat Gue Suka Pesawat Tempur Suka Pesawat Tempur Ini Suka Lah Dah Pernah Habibi Naik Pesawat Tempur Pernah Tapi Gue Dah Pernah 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 Naik Pesawat Tempur Belum Tapi Di Di Markas TNI Akatan Darah Markas TNI Akatan Darah Kan Habibi Belum Pernah Naik Belum Habibi Pernah Ini Pesawat Jakarta Pergi Pramuka Pramuka Seperti Apa lagi Helikopter Belum Pernah Helikopter Belum Pernah Tapi Habibi Pernah Lihat Helikopter Pernah Dimana Dimana Tempatnya Di Bandara Di bandara Pernah Lihat Helikopter Habibi Itu Apa Alat Transport Transport Air Habibi Pernah Alat Transport Air Pernah Pernah Naik apa Contohnya Kapal Naik kapal Kemana Naik kapal Ke Dumai Kapalnya Digerakkan oleh Manusia Mesin Mesin Naik kapal Kapalnya Digerakkan oleh Mesin Tapi Kalau Yang digerakkan oleh Manusia Apa namanya Sampan Satu lagi Apa Selain sampan Rakit Sampan Samara Rakit Itu digerakkan Manusia Secara Didayung Tapi Manual 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 Iya Manual Didayung Pakai Apa Habibi pernah Lihat orang Dayung Sampan Belum Habibi naik Kapal Ke Dumai Tapi Belum pernah Tapi Sekarang Di Transportasi Darat Transportasi Darat Habibi Ada pernah Naik Alat Transportasi Air Belum Yang ini Si Mahal Kalau Enggak Yang Mana Ini Jasky Yang Mahal Iya Jasky Belum Belum Kapal Belum 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 Tadi Katanya Yang Kedumai Naik Apa Kapal Kan Berarti Sudah pernah Naik Kapal Sudah pernah Sudah pernah Kapalnya Digerakkan oleh Mesin Habibi Pergi Gimana Tadi Kedumai Kedumai Sama Siapa Teman 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 Sama Semuanya Semuanya Ikut Semuanya Ikut Kalau Perahu Habibi Sudah pernah Naik Belum Belum Jasky Juga Belum Yalah Kan Gue Suka Itu Habibi Suka Jasky Suka Tapi Belum Pernah Naik Belum Tapi Nanti Aku Jatuh Nanti Kalau Aku Bisa Kesimbangan Sendiri Saya Bisa Nanti Kan Dikasih Baju Pelampung Oh Pakai Baju Pelampung Iya Bawanya Tidak Kenceng Pelan 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 Selaw Kalau Rakit Habibi Sudah Perna Belum Belum Sampan Belum Juga Terus Kalau Bendi Habibi Sudah Perna Belum Pas Di Kota Bukit Tinggi Bata Barat Ada 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 Bendi Bendi Ini Alat Transportasi Darat Apa Yang menggerakkannya Ditarik oleh Kuda Kemudian Ini Sepeda Kereta Kereta Api Belum Pernah Juga Sekarang Habibi Pengen Yang pengen Naik Alat Transportasi Darat Darat Apa contohnya Yang Habibi Pengen Naik Alat Transportasi Darat Apa Mobil Pengen Naik Mobil Iya Pengen Naik Mobil Pengen Naik Motor Naik Sepeda Kereta Api Ya Naik Motor Naik Mobil Sama Naik Sepeda Kan Tidak Pernah Pernah Sekarang Yang belum Pernah Kertapi Bibi Pengen Naik Kertapi Pengen Pengen Nah Iya Taruh Aja Sini Dulu Nah Taruh Sini Oke Oke Nah Tadi Kita Udah Belajar Alat Transportasi Darat Air Dan Udah Darat Nah Apa Tadi Pengertian Alat Transportasi Pengertian Transportasi Adalah Perpindahan Manusia Atau Barang dari Satu tempat Ketepat Lainnya Dengan Menggunakan Sebuah Kendaraan Yang digerakkan Oleh Manusia Atau Mesin Iya Itu Merupakan Pengertian Transportasi Dan Tadi Kita Juga Udah Belajar Macam Macam Alat Transportasi Ada Alat Transportasi Darat Air Dan Udara Dan Setiap Jenisnya Tersebut Kita Sudah Belajar Apa Contoh Dari Alat Transportasi Tersebut Ya Bi Iya Untuk Sesi Sekarang Kita Cukupkan Lulus Sampai Disini Jangan Lupa Untuk Sahabat Sahabat Kreatif Dan Anak Anak Ibu Yang Berada Di Rumah Kita Breaks Bentar Nanti Kita Lanjutkan Lagi Dengan Tentang Uang Indonesia Hadapilah Dengan Tulus Dan Ikhlas Ini Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Kertas Terima kasih 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 Uang 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nani 50 Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih